Anda kembali di spesial report pemirsa lonjakan tagihan listrik di saat pandemi COVID-19 yang dikeluhkan masyarakat dijawab Direksi PT PLN Persero dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPRR siang tadi. Dirut PT PLN Persero Zulkifliza ini mengatakan lonjakan tagihan listrik disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik selama masa pembatasan sosial berskala besar. lonjakan tagihan listrik menjadi agenda utama rapat dengar pendapat Direksi PT PLN Persero dengan Komisi 7 DPRR siang tadi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 DPRR dari fraksi Pan Edy Suparno. Ibu Bapak yang kami hormati, selama masa pandemi COVID-19 khususnya pada awal Juni ini masyarakat banyak yang mengaku mengalami lonjakan tagihan listrik dan bahkan ada yang mengalami lonjakan melebihi 100%. Lonjakan tagihan listrik ini memunculkan pertanyaan tentang keterbukaan dan kemampuan PT PLN Persero dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan perusahaan. Direktur utama PT PLN Persero Zulkifliza ini memastikan melonjaknya tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat bukan disebabkan kenaikan tarif dasar listrik ataupun subsidi silang untuk mengganti kerugian PLN karena menggratiskan tagihan pelanggan 450 pol amper. Lonjakan terjadi karena meningkatnya pemakaian listrik selama masa PSBB. Mekanisme penagihan penggunaan rata-rata tagihan 3 bulan terakhir akibat kebijakan PSBB. PLN telah memutuskan bahwa pada bulan April dan Mei tidak dilakukan pencatatan meter pada rumah-rumah pelanggan dengan tujuan untuk melindungi pelanggan dari risiko penularan virus. Pencatatan meter pada bulan Mei secara aktual menghasilkan kenaikan yang relatif signifikan pada sebagian pelanggan akibat pola konsumsi dan aktivitas warga atau pelanggan yang lebih banyak berada di dalam rumah sepanjang hari selama kurun waktu pertengahan April sampai dengan bulan Juni. Sejumlah anggota Komisi 7 DPR menyayangkan komunikasi PLN dengan pelanggan yang kurang baik sehingga timbul keluhan. Bahwa tata tertib dan keterbukaan PLN ini masih sangat kurang di dalam melaksanakan kegiatan mensosialisasikan. Apakah itu melalui media masa, apakah itu melalui media sosial media sehingga di suasana pandemik ini menjadi seolah-olah bahwa PLN ini tidak lagi berpihak kepada masyarakat kecil. Pertanyaan kritisnya untuk penggunaan yang begitu melonjak tajam ini ini kan juga harus ada hitung-hitungan simulasinya, Pak. Apakah terjadi simulasi perhitungan 50% dari kenaikan? Mestinya kan ada subsidi dari kenaikan ini, Pak. Karena ini kan dampak dari COVID-19. Jadi dampak dari COVID-19, kalau berdasarkan ketetuan Pak Presiden, yang pertama hitungan 50% dari KWH per hour, yang kedua adalah mestinya dihitung juga terhadap subsidi kenaikan dari lonjakan akibat pandemi COVID-19 terjadi kenaikan penggunaan tarif daftar listrik yang begitu besar. Untuk menjawab puluhan masyarakat lebih lanjut, PLN membuka posto pengaduan dan menawarkan kepada pelanggan untuk bisa mencicil tagihan. Langkah ini diambil agar tidak membebani masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang terganggu akibat COVID-19. Dari Jakarta, Muhammad Olga, Ainews melaporkan.